hai hai welcome back my channel hari ini aku mau nge-review salah satu produk yang aku beli baru banget kemarin which is Revlon old eh sorry instafilter photoready ini yang warna ivory dan juga sebenernya udah produk lama cuman aku baru punya karena si produk ini itu kayak abis terus which is Wardah eye expert the volume expert mascara yang kayak gini jadi kemarin aku baru beli ini dan aku excited banget jadi aku bikin video di hari ini dan juga sekalian sama air look yang kalian request di Instagram aku kayak apa ya namanya unicorn pinky makeup look kali ya aku juga nggak tahu masih bingung juga mau ngejudulin video ini itu apa jadi kayak gini ini hasilnya aku sih software suka sama foundationnya cuman aku nggak suka sama aplikatornya karena dia keras banget dan dia nggak ngeblend si foundation aku dengan mudah itu sih sebenarnya terus kalau untuk harga oke lah affordable tapi kalau untuk dibilang drugstore produk karena Revlon ini masuknya ke drugstore produk itu agak sedikit pricey ini tuh harganya aku beli di mahmud toko makeup yang mucis lebih murah daripada counter adalah 220 kalau di kantor sama salah itu 245 apa 40 saya nggak tahu lupa lagi di sini juga kalau si Wardah eye expert ini aku lupa kalau nggak salah 354 65 ya lupa juga dan aku suka juga banget banget sama ini dia bikin lentik dan dia tahan si lentik bulu mata aku tuh lebih lama dibandingkan yang lain menurut aku tapi ini tipe mascara yang cocok buat dipakai everyday menurut aku karena dia tuh lebih keliatannya kayak natural bulu matanya dan lentik dibandingkan bikin tebal kayak si L'Oreal nice paradise nah untuk kalian yang pengen tahu lebih lanjut tentang reviewan aku dan atau pengen tahu eye look up kayak gini reviewan tentang Revlon dan juga Wardah kalian bisa langsung nonton ini jangan lupa like subscribe dan juga komen di bawah see you guys on my next video daaah oke hari ini pretty excited banget jadi ada dua produk yang bener-bener pengen aku cobain banget dan penasaran banget yang pertama itu Revlon ultra filter kayak foundation kayak dia keliatan kayak stick tapi sebenarnya dia ada sponsnya gitu ini mengingatkan aku kepada Estee Lauder aku juga punya gimana ya di dalam deh kalau nggak salah dia juga mirip banget menurut aku tapi aku lebih suka ini dibandingkan Estee Lauder to be honest karena aku udah cobain waktu pasti counter swatch aja tapi aku nggak tahu nih makanya aku mau bikin apa ya review dan first impression aku di video kali ini terus juga ada Wardah yang ini susah banget udah berapa lama dicari-cari baru ada sekarang Wardah eye expert the volume expert katanya ini bagus jadi mau aku coba nah tema look hari ini juga adalah pinky unicorn eye makeup look karena beberapa waktu lalu aku pernah post dan ternyata banyak klik kalian semua yang pengen aku bikin tutorialin dan hari ini aku lagi free jadi aku mau bikin tutorial terus backgroundnya juga beda dari sebelumnya biar lebih semangat aja disini juga aku lagi minum kolik olagen ini aku suka banget dia bikin kulit aku jadi kayak glowing juga dan lebih sehat selain pakai serum dan juga apa ya suplemen kulit yang lainnya jadi untuk saat ini aku nggak akan pakai primer kenapa karena aku pengen lihat hasil si ini foundation itu kayak gimana benar-benar pure foundation gimana ini aku udah pakai skin care udah pakai serum aku aku udah pakai apalagi eye cream aku toner dan segala macem udah di luar kamera biar cepet aja nah peset yang aku pakai itu dari Revlon itu yang e4i karena eh foundation aku jadi naik eh apa ya warnanya jadi semoga ini nggak keputihan nah kalau kalian bisa lihat di di background aku ada foundation selection aku apa collection aku itu udah enggak ada sama sekali Revlon yang biasa aku pakai beli yang color stay karena aku ngerasa dia full coverage dan jadi breaking out tapi itu bagus banget untuk kalian yang pemula pengen cari foundation udah terkenal banget si Revlon ini kayak every beauty guru tuh pasti punya nah aku lebih suka sama packaging yang instafilter ini yang terbaru dibandingkan yang sebelum-sebelumnya kan kayaknya cuma kaca ya udah simple aja kok ini tuh kayak ada yang beda dia tebel banget kayak padat banget gitu nih tebel padat terus beda aja dari revlon-revlon yang sebelumnya gitu kan itu sih nomor 110 aku suka sama packagingnya jadi mari kita coba ke muka diputer dulu jadi diputer nah ternyata warnanya nggak seputih yang aku bayangkan karena kan disini kayak putih banget terus ini seponnya juga putih ternyata tuh kalian bisa lihat dia kayak keluaran cairan gitu terus aku langsung olesin aja wow wahahaha aku suka aku pakai dikit dulu ya terus aku kayak blend aja aku lebih suka yang sponge kayak gini dibandingkan yang Estee Lauder itu terlalu empuk banget yang akhirnya jadi nggak bisa nge-cover muka aku gitu loh oke ini aku udah pakai dan untuk reviewannya aku ngerasa sih sponge emang keras banget bener kata kasulahisalim dia emang keras banget aku pikir dengan kekerasannya dia ini dia bisa full coverage dan ternyata si foundationnya nggak full coverage menurut aku dia lebih kayak medium aja aku nggak tahu tapi bisa buildable atau enggak makanya aku mau cobain lagi ini aku puter lagi dan aku tempelin di tempat yang belum ke cover gitu ini disini dia keras banget dan apa ya mungkin setiap foundation yang ada kayak cushionnya kayak bikini tuh kayak emang it doesn't work aja gitu nggak akan bisa ngeblend dengan sempurna sesempurna beauty blender jadi tetep aku harus pakai beauty blender oh ternyata dia buildable oke untuk positifnya aku suka dengan packagingnya karena dia diputar terus kayak lebih fancy aja dari Revlon Revlon sebelumnya terus yang kedua ternyata dia buildable itu yang aku suka tapi yang nggak aku suka itu ternyata si sponge-nya itu dia keras aku pikir dengan kekerasannya mereka itu akan lebih full coverage dan nggak usah buildable lagi tapi ternyata enggak aku kerasanin juga kekerasan si sponge-nya itu mau bikin susah untuk di blend si foundationnya untuk di tap 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 masih oke tapi tetep kalau misalnya pengen lebih rapi si foundationnya dibuka kalian atau lebih blendable harus pakai sponge ekstra kayak masih pakai apa Real Technique atau beauty blender it's okay tapi so far aku suka dengan shadenya dia cocok dan pas di kulit aku dan juga packagingnya oke dan seperti yang sudah aku bilang oke sekarang kita akan masuk ke concealer oke ini Catrice liquid camouflage udah lama aku nggak pakai ini karena aku lupa tadi nggak pakai corrector dulu jadi aku butuh concealer yang ekstra coverage terus aku kayaknya udah lama nggak contour and highlight gitu jadi aku mau contour and highlight okeי oke 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 mungkin udah lama juga aku nggak pakai ной elastic dari dari etude house ini jadi aku akan contour & highlight pakai ini dia juga come in set dan ada brushnya kayak gitu jadi aku akan pakai yang lebih tua untuk highlight luar eh highlight, contour luar which is pipi aku jadi aku lebih tarik kebelakangan dulu terus juga aku makan shape untuk contour hidungnya aku pake yang lebih light karena aku lebih suka si contour hidungnya gak terlalu sejar banget dan aku suka sih sama ini dia kayak gak lepay gitu dan gampang banget diblend konturnya tuh bukan yang medok banget karena aku kalau misalkan pakai contour yang terlalu medok, muka aku jadi kolot banget dan jadi muddy banget muka aku oke, highlight di depannya ini aku pakai mineral botanica pakai yang warna putihnya terus di permukaan mata juga di tidak dan di daging seperti ini this is still my favorite banget lah kalau untuk harga terjangkau aku akan brush yang mana ya aku pakai brush dari ini mini soap udah lama gak pakai teknik kayak bake terus aku akan bake mukaku pakai ini mineral botanica loose powder atau loose foundation this is natural glow light feeling flawless coverage ini tuh used to be my favorite 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 emang agak lebih kuning aku kurang sih itu kita blend aku jarang banget suka ngebake kayak lama-lama jadi aku tunggu kayak bentar aja oke kan bentar banget aku pakai brush besar kayak gini terus aku tarik aja dan biasanya sisa-sisanya aku blend ke muka yang lainnya gitu sisa-sisanya nah jadi aku gak perlu pakai dudak lagi jadi udah cukup nah si foundation tadi dia gak terlalu matte gak terlalu dewy jadi gimana ya gak matte gak dewy lebih ke apa ya skin look aja gitu menurut aku oke sekarang setelah begini aku mau pakai bronzer sama blush dulu deh kayaknya gak tau akhir-akhir lagi lebih suka pakai complexion dulu sampai beres baru sisanya ke bagian mata disini aku pakai bobby browns yang shimmer break gitu mana nih nah shimmer break compact gitu oke aku swirl aja semuanya sepul dia juga salah satu bronzer yang bener-bener natural banget gak terlalu hebring maaf ya kalau misalkan si ee cahainya tuh kadang redup kadang cerah karena ini aku di balkon kamar aku jadi dari atas tuh kayak plafon kayak fiber fiberglass gitu jadi kayak langsung sitruk mantah hari nah selain si shimmer break ini juga ada satu yang menurut aku bisa aku jadikan bronzer tapi lebih ke bronze glow gitu dia sebenernya highlighter cuma di aku jadinya bronzer bronzer glow gitu dia itu highlighter i mean highlighting powder yang bronze glow dia kayak gini packagingnya nah dia sebenernya kan highlighters banget ya highlighters banget tapi aku suka pake di atas bronzer karena dia warnanya bronzy banget di aku dia kayak pake aja seluruh di buka aku nah untuk blushnya aku lagi aku udah lama gak pake ini nih ee be matte blush city color yang fresh meld ya agak pink-pink gitu ini aku lagi suka sama warna-warna pink kayak barbie pink kayak kayak gitu nah begini oke aku akan zoom in untuk bagian mata nah kalo alis sebenernya aku pake dua ini tapi kayaknya off camera aja biar cepet ya gak sih karena aku gak pernah gati-gati jarak banget gati-gati alis sekarang aku lagi suka sama LT Pro yang warna brown dark brown sorry dan Maybelline yang kayak begini ini masih kemasan lama dan dia tuh kayak warna orange jadi aku akan pake off camera biar cepet and i will be back nah aduh kenapa ya selalu belum mata depan aku tuh gak pernah nempel gitu loh kesel deh okay there's something wrong with my eyes nih kalo misalkan kalian bisa liat aku gak tau nih eyeliner atasnya tuh kan warna pink aku gak pake eyeliner hitam disini aku pake NYX Vivid Bright yang warna petal kalo gak salah ya warna petal ini bagus banget aku suka terus bawahnya eyeliner bawahnya aku pake yang Mizu dia chrome eyeliner gel waterproof warna white iconic pink ini juga bagus banget dan very affordable nah aku pasang bulu matanya deket banget sama bulu mata asli aku karena kan kita gak pake eyeliner hitam ya jadi harus precise banget harus deket banget biar rapi oke seperti ini nah untuk bagian bawahnya aku sebenernya ini masih bingung nih antara aku suka atau engga sama Catrice The Ultimate Chrome Collection ini yang kayak begini jadi aku mau coba pakein lagi kayaknya diukukan tipe glitter atau apa ya namanya shadow yang bagus untuk eyelids kayak begini dia lebih bagus kayak cuman cuman dipake dikit untuk depannya atau bawahnya jadi aku akan ini warna yang paling ini warna yang paling nomor 3 dari samping dia tuh agak pink gitu karena kan dia sesuai dengan tema kita aku akan pake pertama di depan sini dia sebenernya super perfect untuk bagian highlight depan dia tuh bagus banget tuh ini ini aku akan pake di bawah mata aku oke kayak gitu kalau kurang-kurang kalian bisa tambahin sendiri aja oke udah kayak gitu aku akan pake lipstick dulu jadi disini aku akan pake 2 lipstick ini dari Bobbi Brown yang warna Retro Coral dia warnanya kayak gini cantik banget yang balik kan terlalu coral banget akan aku campurkan sama yang Too Faced Melted ini warna Melted Beauty kayak begini ini aku pake ini nah aduh cerah banget ya ini heran deh ini kenapa cerah begini kayak gitu aku akan pake highlight disini aku pake Colourpop juga yang di Me More palette disini aku akan campurin 2 warna aja ini sama ini eh mana aku liat lah kalau ini aku warna ini ini oke 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 kita itu aku spray dulu pake oke 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 selamat menikmati